Main-main yang menyatakan itu akan dihabis Pak Rizwan Belum ada ya, jadi ini desa-ses yang beredar di media ini Dari mana sumbernya nih Bu Joyce? Jadi itu sebenarnya lebih kepada nantinya Mungkin ada lakukan penyesuaian untuk kelas rawat inap Tapi ini pun juga masih dalam wacana dari DCSN Jadi kami di BPJS Kesehatan ya sedang menunggu saja aturan mainnya nanti seperti apa Seperti itu Pak Rizwan Jadi kabar terbarunya ini terkait dengan ini Yuran ini belum ada kepastiannya Apakah akan dihapus atau akan tetap Ataupun nantinya ada penyesuaian begitu ya Ya, jadi memang sampai detik ini kami belum mendapatkan kondisi terbaru Apakah itu nantinya akan disesuaikan atau tidak Tetapi untuk konteks dihapus sampai saat ini Belum ada kepastian terkait hal tersebut Oke, yang ada kepastiannya apa nih Bu Joyce yang terbaru? Kepastiannya tetap seperti setiap kalangan Oke 2022 jadi belum ada perubahan Tetap di kelas rawat 1, 2, 3 Sementara ini juga posisinya untuk yuran juga tetap di kelas 1, 2, 3 Nantinya tentu kalau apabila sudah ada sistem terbaru yang diterapkan Pasti akan disampaikan Oke, kalau tentang perbedaan fasilitas medis bagi peserta penerima bantuan yuran Sama yang non-penerima bantuan yuran itu Ada update-nya Bu Joyce ya? Oke, kalau untuk fasilitas medis ini juga sedang dikonsep Artinya untuk fasilitas medis tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan dasar kesehatan Kebutuhan dasar kesehatan itu akan berbeda nantinya Nah itu yang sedang dikonsepkan sekarang Karena nantinya apabila itu disesuaikan Tentu yurannya juga akan disesuaikan Artinya setiap orang pasti nanti akan mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya Yang ini sedang dikodok Apakah nanti untuk penerima bantuan yuran Akan berbeda dengan non-penerima bantuan yuran Oke, berarti nanti kami tunggu update informasi selanjutnya Bu Joyce ya? Iya Pak, terima kasih Bu Joyce ini ada satu pertanyaan lagi nih Bu Joyce Ini terkait dengan, ini di luar topik kita Ini terkait dengan kartu BPJS itu Apakah benar ada masak ada luarsanya Bu Joyce? Oh tidak ada Jadi misalnya kalau kartu BPJS itu tidak masalah Tapi kalau untuk apa itu namanya Masa aktifnya itu tentu sesuai dengan kepesertaannya ya Kalau dia ikutin sayar yuran ya pasti akan ada Cuman memang dulu itu kan kita banyak sekali jenis kartu Ada yang untuk pegawai penerima upah untuk PNS Warnanya kuning gitu ya Untuk PBI itu warnanya biru Nah sekarang kan semua cukup satu dengan kartu JKN KIS Kalau misalnya masih ada peserta atau penduduk yang memiliki JKN Tapi itu belum apa namanya diubah Bisa mendatangi kami untuk segera dilakukan perubahan itu saja Oke baik, terima kasih informasinya Bu Joyce Selamat beraktifitas kembali, salam sehat Selamat beraktifitas juga, salam sehat Ya, pendengar baru saja bersama kami Kepala BPJS Cabang